Klausulnya kira-kira seperti ini. Pada umumnya, yang berat dalam tanda petik ketika kita mendampingi atau merawat atau mengasuh keluarga kita dengan demensia itu adalah aspek psikososial yang ada. Seberapa sabar kita menghadapi berbagai gejala, gejolak, dan situasi yang ada pada pasien demensia. Seberapa inginkah kita dan seberapa ikhlaskah kita bersedia keluar dari zona nyaman kita. Seberapa banyak kita mau mengorbankan waktu happy-happy kita. Karena menemani mereka 1-2 jam dengan segala keunikannya boleh jadi kita kuat. Tapi kalau 24 jam kira-kira bagaimana? Apabila 7 hari dalam 1 minggu, 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun. Manusia itu memiliki keterbatasan dalam kesabaran. Sedangkan hidup dengan keluarga yang demensia ini harus mau mengatakan pada diri sendiri bahwa kesabarannya boleh jadi tidak terbatas. Kalau persiapan kondisi rumah misalnya, keamanan rumah misalnya, ya tentu itu juga penting ya. Tapi tidak ada salahnya tetap tidur di kamar tidur yang sekarang. Bahkan kalau diganti mungkin nanti jadi bingung. Persiapan fasilitas misalnya. Boleh jadi sekarang gembok rumah mungkin bukan dalam bentuk kunci, tapi dalam bentuk kombinasi yang sulit bagi pasien demensia untuk mengingatnya. Itu juga persiapan yang boleh dibilang khusus misalnya. Atau jangan sampai rumah itu tidak ada kordennya, sehingga kalau sudah malam kita perlu menutup, kalau sudah pagi kita perlu membuka, sehingga cahaya matahari itu bisa menjadi bahan untuk edukasi orientasi waktu kan. Yang mungkin harus diperhatikan adalah kesiapan juga untuk senantiasa jangan sampai ada fase yang bersakutan itu lepas dari pengamatan siapapun. Maksudnya begini, kalau sempat lepas dari pengamatan kita lalu tiba-tiba keluar kamar, keluar ke teras, keluar pagar, lalu dia nggak bisa pulang. Akhirnya hilang. Menyesal kita. Karena itu bisa terjadi dalam bilangan 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sementara kita sedang di dapur atau kita sedang di kamar kecil misalnya. Nah kita harus menyampaikan kepada orang lain, tolong ditemani. Jadi ini kan perlu persiapan. Bisa nggak ya? Jangan sampai nggak ada orang di rumah gitu. Itu kan perlu pengaturan juga. Itu dari segi keterlibatan orang. Nah jadi persiapan-persiapan diri sendiri, persiapan orang lain yang bersama-sama hidup bersama keluarga dengan demensia, dan persiapan fasilitas, itu memang mesti dilihat betul, jangan sampai kemudian malah menimbulkan persoalan di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!